Intro Pengantar kitab Nehemiah Kitab Nehemiah secara statistik terdiri dari 13 pasal 406 ayat 8711 kata Penulis kitab Nehemiah adalah Esra Karena itu banyak sumber mengatakan bahwa sebenarnya atau pada awalnya Kitab Esra dan Nehemiah ini merupakan satu kitab yang ditulis oleh kitab Esra Tapi sebagian ahli juga mengatakan bahwa Nehemiah ikut membantu Esra menulis kitab Nehemiah ini Tema kitab Nehemiah adalah Pembangunan kembali tembok Yerusalem alasan untuk dapat sukses Bekerja bagi Tuhan Waktu penulisannya sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum masehi Tempatnya di Susan, ibu kota Persia Dan Yerusalem di Yehuda Kata kunci kitab Nehemiah adalah pemulihan Gambaran Kristus dalam kitab Nehemiah adalah Dialah yang membangun kembali tembok yang runtuh dalam kehidupan manusia Latar belakang kitab Nehemiah Sejarah perjanjian lama diakhiri dengan kitab Nehemiah Ketika orang buangan Yahudi diizinkan kembali ke negeri mereka Setelah pembuangan di Babel dan Persia Bersama dengan kitab Esra Kitab Nehemiah ini mencatat sejarah dari tiga rombongan yang kembali ke Yerusalem Kitab Esra meliputi peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dua rombongan pertama Yakni tahun 538 sebelum masehi dan 457 sebelum masehi Sedangkan kitab Nehemiah mencatat aneka peristiwa selama kembalinya rombongan ketiga Sekitar tahun 444 sebelum masehi Fokus dari kitab Esra adalah Pembangunan Pembangunan kembali baik suci Sedangkan fokus dari kitab Nehemiah adalah Pembangunan kembali tembok Yerusalem Namun kedua kitab ini menekankan pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan firmannya Nehemiah yang hidup sezaman dengan Esra Melayani sebagai juruminum arta sasta satu Raja Persia pada waktu itu Ketika ia menerima kabar bahwa orang buangan Yang kembali ke Yehuda Dari Babel dan Persia Sedang dalam kesulitan Dan tembok Yerusalem masih berupa puing Setelah mendoakan keadaan Yerusalem Nehemiah diberi kuasa oleh Raja Arta Sasta Untuk pergi ke Yerusalem sebagai gubernur Dan membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem Selaku pemimpin yang diilhami Nehemiah mengerahkan orang-orang sebangsanya Untuk membangun kembali seluruh tembok kota Dalam 52 hari saja Sekalipun terjadi pertentangan yang gigih Nehemiah menjadi gubernur selama 12 tahun Setelah kembali beberapa waktu ke Persia Ia menjadi gubernur Yehuda Untuk masa bakti kedua Bandingkan Nehemiah 2 ayat 1 Nehemiah 13 ayat 6 sampai 7 Imam Esra membantu Nehemiah Dalam memajukan kebangunan dan pembaharuan rohani Di antara kaum sisa yang kembali Mungkin Nehemiah membantu Esra menulis kitab ini Kesesuaian kitab Nehemiah dengan sejarah Diperkuat oleh aneka dokumen kuno Yang ditemukan pada tahun 1903 Dan disebut Elefantin Papiri Yang menyebut nama Sanbalat Sebagaimana dalam Nehemiah 2 ayat 19 Yohanan dalam Nehemiah 12 ayat 23 Dan penggantian Nehemiah sebagai gubernur Sekitar tahun 410 sebelum masehi Secara garis besar Kitab Nehemiah dapat dijelaskan sebagai berikut Angka Romawi pertama Kitab ini menceritakan tentang Membangun kembali tembok Yerusalem Yang dipimpin oleh Nehemiah Itu Nehemiah pasal 1 ayat 1 sampai 7 ayat 73 Bagian A Berisi syafaat Nehemiah bagi Yerusalem Ada pokok syafaatnya Ada isi syafaatnya dengan Allah Kemudian hasil syafaatnya dengan Raja Arta Sasta Bagian B Nehemiah berangkat ke Yerusalem sebagai gubernur Itu Nehemiah pasal 2 ayat 9 sampai 20 Bagian C Nehemiah memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem Itu pasal 3 Sampai pasal 7 ayat 4 Bagian pertama Menceritakan tentang para pembangun Kemudian ada juga diceritakan tentang para penentang Disitu ada cerita tentang bagaimana Nehemiah menerima ejekan Ada juga menghadapi komplotan Ada cerita tentang pemerasan Ada cerita tentang kompromi Ada cerita tentang fitnahan Ada cerita tentang pengkhianatan Tapi juga ada cerita tentang penyelesaian pembangunan itu Bagian D Mencatat Atau Nehemiah Mencatat kaum yang sisa Romawi kedua Kitab Nehemiah Menjelaskan tentang Bagaimana membangkitkan umat di Yerusalem Yang dipimpin oleh Imam Esra Itu Nehemiah pasal 8 Ayat 2 sampai 10 Ayat 39 Terdiri dari Bagian A Pembacaan firman Allah di depan umum Dan peringatan hari raya pendok daun Itu pasal 8 Kemudian bagian B Ada penjelasan tentang berpuasa Mengingat kembali dosa-dosa masa lampau Dan pengakuannya di depan umum Itu Nehemiah pasal 9 Bagian C Menceritakan tentang bagaimana Mengikat perjanjian Ketaatan Itu Nehemiah 9 Ayat 38 Sampai 10 Ayat 39 Kemudian Romawi ketiga Kitab Nehemiah Kita akan mendapati Catatan tentang Pembentukan kembali bangsa itu Yang dipimpin oleh Nehemiah Ada tiga bagian di Pasal 11 sampai pasal 13 Itu yaitu Pembagian kembali kaum yang sisa Ada pentahbisan tembok-tembok Kemudian Pembaharuan-pembaharuan selama Masa kepemimpinan kedua Nehemiah Kitab Nehemiah Kitab Nehemiah ini ditulis dengan tujuan yang pertama Untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan Yang diawali Dalam kitab Esra Dan juga Untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah Demi kaum sisa Melalui kepemimpinan yang saleh Dari Nehemiah dan Esra Selama tahap ketiga Dari Pemulihan pasca pembuangan Ada empat tema kunci Dalam kitab Nehemiah Nehemiah dengan jelas Dianggap sebagai Seorang pekerja Allah yang ideal Seorang patriot yang berani Tidak mengenal takut Penuh semangat dan berinisiatif Seorang pendoa dan pekerja keras Dan seorang yang takut kepada Allah Dan yang selalu mencari berkatnya Kehidupannya ditendai dengan Keseimbangan yang sehat Antara berdoa dan bekerja keras Pelajarilah dalam kitab ini Hal-hal yang berhubungan Dengan kedua unsur ini Bandingkan penemuan Sudara dengan studi Yang serupa Mengenai kehidupan Paulus Tema kunci Yang pertama dalam kitab Nehemiah Adalah patriotisme Patriotisme itu sendiri Tidak salah Paulus mempunyai Beban Yang berat Bagi Bangsanya Kristus mendorong murid-muridnya Untuk memberikan kepada Kaisar Apa yang menjadi haknya Nehemiah Menaruh perhatian yang besar Terhadap rakyatnya Patriotisme sejati Adalah rasa prihatin Terhadap keadaan bangsa Bagaimana umat Kristen dewasa ini Dapat mempengaruhi sikap bangsanya Tema kunci kedua dalam kitab Nehemiah adalah Doa Nehemiah berdoa setiap saat Dan dalam segala keadaan Nehemiah 1 ayat 4 2 ayat 4 4 ayat 4 5 ayat 19 6 ayat 9 Dan ayat 14 13 ayat 14 Ayat 22 29 dan 31 Bandingkan ini dengan Perintah Paulus kepada Orang-orang di Filipi Pasal 4 ayat 6 dan 7 Supaya kita mengerti Apa tujuan doa Tema kunci ketiga Kitab Nehemiah adalah Dedikasi Nehemiah menerima tugas Yang diberikan oleh Allah Dengan sungguh-sungguh Ia sangat teliti Ia bertekad untuk Menyelidiki perkara yang sebenarnya Nehemiah 2 ayat 12 Ia tahu Akan kesucian pekerjaannya Nehemiah 6 ayat 3 Ia menjadi teladan bagi orang lain Untuk bekerja seperti dia Nehemiah 2 ayat 17 dan 18 Nehemiah 4 ayat 6 dan 23 Buatlah daftar tugas-tugas Yang harus dilaksanakan di gereja Anda Atau dalam menolong Kelompok Anda Dan Rencanakan penyelesaiannya Tema kunci yang keempat Dari kitab Nehemiah adalah Ketekunan Nehemiah tidak mundur Menghadapi tantangan Baik dari dalam Maupun dari luar Nehemiah diejek Dan dicaci Karena bergantung kepada Allah Nehemiah 2 ayat 19 dan 20 Ia tidak bersedia Mengalihkan perhatiannya Dari tugas Yang sedang dihadapinya Nehemiah 6 ayat 2 dan 3 Carilah keterangan Mengenai mereka Yang menderita bagi Kristus Di bawah rezim yang kejam Dan pakailah hal ini Untuk Merangsang doa Yang teratur Pikirkan juga situasi Anda sendiri Sehubungan dengan Tantangan Yang Anda hadapi Survei kitab Nehemiah Bagian pertama Kitab Nehemiah Pasal 1 sampai pasal 7 Mencatat peranan Nehemiah Sebagai gubernur Dan pemimpin Dalam membangun kembali Tembok Yerusalem Pasal 1 Menyatakan Dalamnya kerohanian Nehemiah Sebagai orang yang mengandalkan doa Sementara melayani Raja Persia Ia menerima berita Mengenai keadaan Yerusalem Yang menyedihkan Dan mulai menaikkan doa syafaat Secara sungguh-sungguh kepada Allah Memohon dia turun tangan Demi kota dan penduduknya Pasal 2 Menguraikan bagaimana Allah menggerakkan Raja Arta Sasta Untuk mengangkat Nehemiah Menjadi gubernur Yerusalem Dan tibanya Nehemiah Di Yerusalem Pasal 3 sampai pasal 7 Mengisahkan kepemimpinan Nehemiah Yang tegas Bijaksana Dan tabah Dalam mengerahkan penduduk Yerusalem Untuk membangun kembali Temboknya yang hancur Hanya dalam 52 hari Sekalipun terjadi perlawanan yang berat Dari dalam dan dari luar Penduduk kota itu Bagian kedua kitab Nehemiah ini Menguraikan Yang pertama Pemulihan rohani umat Di Yerusalem Di bawah pimpinan Imam Ezra Kedua Menguraikan Beberapa persoalan nasional Yang ditangani Nehemiah Hal yang utama Dalam pembaharuan rohani itu Ialah Pembacaan hukum Allah Di hadapan umum Pertobatan dari dosa Dan suatu tekat baru Oleh kaum sisa Untuk mengingat Dan memelihara Perjanjian mereka Dengan Allah Pasal terakhir Mencatat Beberapa Pembaharuan Yang dilaksanakan Nehemiah Sepanjang Masa bakti kedua Sebagai gubernur Di Yerusalem Ada lima ciri utama Yang menandai kitab Nehemiah Yang pertama Kitab ini mencatat Peristiwa-peristiwa terakhir Dalam Sejarah perjanjian lama Orang Yahudi Sebelum tiba masa Intertestamental Ini adalah Masa Atau periode Antara Akhir perjanjian lama Dan Awal perjanjian baru Jadi masa antara Ciri kedua Kitab Nehemiah Kitab ini Memberikan latar belakang Sejarah Bagi Maliaki Kitab perjanjian lama Yang terakhir Karena Nehemiah Dan Maliaki Hidup sezaman Yang ketiga Nehemiah Adalah contoh Yang bagus Dari Alkitab Contoh yang bagus Di Alkitab Dari Seorang Pemimpin Yang saleh Dalam Pemerintahan Orang Orang bijaksana Berprinsip Berani Integritas tak tercelah Iman yang kokoh Belas kasihan bagi yang tertindas Dan sangat Berbakat besar Dalam kepemimpinan Dan Organisasi Sepanjang Masa Baktinya Selaku Gubernur Nehemiah Tetap Jujur Rendah Hati Bebas Dari Keserakahan Mengorbankan Diri Dan Tidak Tercelah Dalam Kedudukan Atau Kuasanya Yang Gambat Nehemiah Adalah Salah Satu Contoh Perjanjian Lama Salah Satu Contoh Perjanjian Lama Tokoh Perjanjian Lama Yang Terkemuka Dari Seorang Pemimpin Yang Mengandalkan Doa Bandingkan Juga Dengan Daniel Tidak Kurang Dari Sebelas Kali Dikisahkan Bagaimana Ia Memanjatkan Doa Atau Doa Syafaat Kepada Allah Nehemiah 1 Ayat 4 Sampai 11 Nehemiah 2 Ayat 4 Pasal 4 Ayat 4 Dan 9 Pasal 5 Ayat 19 Pasal 6 Ayat 19 Dan 14 Pasal 13 Ayat 14 Ayat 22 Ayat 29 Dan 31 Ia Ia Seorang Yang Melaksanakan Tugas Tugas Yang Tampaknya Mustahil Karena Ketergantungannya Yang Mutlak Kepada Allah Ciri Kelima Kitab Nehemiah Kitab Ini Dengan Jelas Menggambarkan Bahwa Doa Pengorbanan Kerja Keras Serta Kegigihan Bekerja Sama Dalam Mewujudkan Visi Yang Diberi Oleh Allah Penggenapan Dalam Perjanjian Baru Kitab Ini Mencatat Penyelesaian Semua Langkah Dasar Dalam Memulihkan Yudaisme Pasca Pembuangan Yang Diperlukan Bagi Kedatangan Kristus Pada Permulaan Zaman Perjanjian Baru Yerusalem Dan Bait Suci Dibangun Kembali Hukum Telah Dipulihkan Perjanjian Dibaharui Dan Keturunan Daud Tetap Terpelihara Secara Lahiriya Segala Sesuatu Siap Untuk Menerima Kedatangan Mesias Bandingkan Daniel 9 Ayat 25 Zaman Nehemiah Berakhir Dengan Harapan Kenabian Bahwa Tuhan Akan Segera Datang Kebaiknya Maliaki 3 Ayat 1 Pandingkan Perjanjian Baru Mulai Dengan Penggenapan Penantian Dan Pengharapan Pasca Pembuangan Ini Banu Banu 1 2 2